Radha Krishna, nama mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa Radha, Krishna tidak lengkap dan tanpa Krishna, Radha juga tidak akan pernah lengkap. Mereka diakini telah berbagi cinta melalui jiwa mereka. Tetapi, tragisnya adalah Sri Krishna tidak pernah menikahi Radha kesayangannya. Kisah cinta ketuhanan berakhir dengan kematian Radha. Lalu bagaimana Radha meninggal di pelukan Krishna dan mengapa Radha pergi bersama dengan seruling Krishna? Di dalam postingan kali ini akan saya rangkum semua kisahnya. Silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukungan kalian dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan postingan terbaru dari channel ini. Menurut Kitab Suci Veda, kisah singkatnya Sri Krishna jatuh cinta dengan Radha ketika dia baru berusia 8 tahun. Cinta Krishna pada Radha begitu sejati dan abadi, sehingga dia mempertahankan perasaannya sepanjang hidupnya. Diakini bahwa Sri Krishna dulu hanya mencintai Radha dan juga serulingnya, lebih dari orang atau benda lain dalam hidupnya. Itu dikarenakan seruling Krishna yang menarik cinta Radha padanya. Inilah mengapa dia biasa menyimpan serulingnya selalu bersamanya. Tetapi, pasangan itu tidak pernah berhasil bersama. Setelah dibebaskan dari semua tugasnya, Radha pergi menemui Krishna untuk yang terakhir kalinya. Ketika sampai di dua raka, dia mendengar tentang pernikahan Krishna dengan Rukmini dan juga Satya Bama. Tetapi, dia sama sekali tidak merasa sedih. Ketika Krishna melihat Radha, dia pun sangat bahagia. Keduanya berbicara lama satu sama lain. Namun, tidak ada yang mengenal Radha di dua raka. Dia meminta Krishna untuk menunjuknya sebagai Devika di istananya. Radha tinggal di istana sepanjang hari dan begitu mendapat kesempatan. Dia biasa memperhatikan Krishna dan membantu segala kegiatannya di dalam istana. Namun di istana, Radha tidak bisa merasakan hubungan spiritual dengan Sri Krishna seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Radha memutuskan untuk pergi dari istana. Radha tidak tahu kemana dia harus pergi dan benar-benar kesepian dan lemah di hari-hari terakhirnya. Tepat di saat hari-hari terakhir Radha, Krishna pun datang di depan Radha untuk yang terakhir kalinya. Krishna memberitahu Radha bahwa dia meminta sesuatu darinya, tetapi Radha menolak. Atas permintaan Krishna lagi, Radha berkata bahwa dia ingin melihatnya bermain seruling untuk yang terakhir kalinya. Sri Krishna mengambil seruling dan mulai memainkannya dengan nada yang sangat harmonis. Atas permintaan dari Radha, Sri Krishna memainkan seruling siang dan malam sampai Radha mengambil nafas terakhirnya dan bergabung dengan Krishna secara spiritual. Radha meninggalkan tubuhnya sambil mendengarkan nada-nada seruling yang sangat indah yang dimainkan oleh Krishna sendiri. Sri Krishna tidak tahan dengan kematian Radha dan mematahkan serulingnya sebagai simbol akhir dari cinta mereka, lalu melemparnya ke semak-semak. Sejak saat itu, Sri Krishna tidak lagi memainkan seruling atau alat musik kehidupan lainnya. Tertulis juga sebelum kematian Radha, Radha meminta anugrah kepada Dewi Saraswati. Ia meminta anugrah kematiannya sebelum Krishna meninggal, karena ia ingin pada saat detik-detik terakhirnya, Krishna berada di sampingnya. Dewi Saraswati pun memenuhi keinginan Radha untuk mati sebelum Krishna meninggal. Dan Radha akan mati, tepat di hadapan Krishna sebagai anugrahnya. Oleh karena itu, kematian Radha sangatlah istimewa. Dituliskan, pada saat kematian Radha, sapi-sapi dan hewan lainnya seperti merak berada di sekelilingnya dan mengelilingi Radha di detik-detik terakhirnya. Lalu Radha pun bergabung dengan Krishna secara spiritual. Sekianlah video dari Hindu Story Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini lebih berkembang. Dan mari kita sama-sama kupas semua kisah purana. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!